Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dan saudara-saudara kita semua Semoga sehat selalu dalam perlindungan Allah SWT Kita kembali lagi di UJS Channel Video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman dan memberi tutorial pada teman-teman semua Kali ini UJS Channel kedapatan servisan TV tabung 21 in Slim merk Samsung Dengan gejala coba saya nyalakan dulu On Lampu indikator nyala Kedip TV nyala Ini mulai TV nyala Lalu Ini ada garis Garis horizontal Tapi kelihatan sebentar lalu Hilang Nah ini garisnya seperti ini Ada garis vertikal Ada garis horizontal Garisnya enggak Enggak penuh Lalu ada ini Oke Langsung saja saya cari kerusakannya Dan bermasalahnya Kerusakannya seperti apa Nanti akan saya jelaskan Semoga berhasil Nah seperti ini Saya tidak tahu Terima kasih dan ini biasanya kerusakan seperti itu di bagian defleksi kayaknya ada yang putus ini langsung saja saya cek di bagian defleksinya ini saya pasang disini saja saya cek ini di bagian gulungan defleksinya saya cek di defleksinya saya lepas soket belakang saya lepas saja defleksinya yang ini ini saya cek di bagian vertikalnya di gulungan vertikalnya ini kayaknya sudah pernah digulung sudah pernah digulung ada kawat sudah pernah disambung mungkin ini ada kerusakan lagi ini kerusakan ada di lilitan di bagian vertikalnya di atas atau bawah ini langsung saya cek saja lalu saya tes aku saya posisikan di di kali satu saya cek propnya saya pastikan di posisi 0 oke lalu saya cek di bagian vertikalnya ini ini bagian vertikalnya kawat yang disini nah ini menunjukkan skala 15 ohm ini horizontalnya saya cek tapi ini gak ada hubungannya kerusakannya saya cek saja jadi nanti ada saya carikan gantinya biar ohmnya saya cari yang sama bagian horizontalnya sekitar kurang dari 3 ohm saya cek lagi di bagian horizontalnya dulu sekitar 2 ohm sekitar 2 ohm disini lalu vertikalnya ini sekitar 12 lebih sekitar 16an ini gak tahu yang putus yang mana yang atas atau yang bawah ini saya putus satu saja jadi mencarinya nanti ketahuan ini saya putus satu saya lepas satu disini saudaranya saya lepas nanti saya lepas hasilnya tetap 15 berarti ada salah satu yang putus berarti kalau nyambung semua posisi paralel itu 15 dibagi 2 berarti sekitar 7,5 nah ini ini ada dua kawat saya lepas ada dua kawat ini sama ini ada dua kawat di kom yang satu sama salah satu ini satu-satu ini yang bagian bawah saya tes lihat avonya avonya gak gerak nah berarti putus lalu yang satu ini di bagian atas yang ini ini gerak nah 15 berarti lilitannya ini kalau ini nyambung semua ini satunya adalah 15 ohm berarti ini kalau nyambung ini dites juga 15 tapi ini gak nyambung lalu kalau diparalel yang ini 15 yang ini 15 berarti kalau diparalel berarti 15 dibagi 2 digabung ini ini berarti gak 15 lagi berarti di sekitar 7,5 kalau digabung ini tetap 15 berarti ini putus yang satu yang bagian bawah nah ini putus ini menunjukkan angka 15 ohm berarti yang ini putus yang bagian bawah oke saya akan cari defleksi yang horizontal 2 ohm vertikal sekitar 7 lebih 7,5 oke saya cari gantinya ini serinya 6 2 2 4 key akan saya cari gantinya saya dapat gantinya kayaknya ini persis tapi seri nomornya gak tau soalnya ini sobek nomornya 6 2 2 sobek jadi gak tau belakangnya ini berapa berapa yang tadi di bagian vertikalnya 15 dibagi 2 berarti ada 7 7,5 ini saya tes bagian vertikal lihat avo ini sekitar avo nya berubah ini sekitar 6 sekitar 6 ohm yang bagian vertikal bagian horizontal nya sekitar 2 sama persis oke saya pasang yang merah yang merah yang biru nomor 2 bagian horizontal dan yang warna oran nomor 3 dan yang terakhir nomor warna kuning nomor 4 oke saya akan saya coba saya coba dulu gimana hasilnya saya kembalikan sementara saya kembalikan kita coba ini saya nyalakan lihat hasilnya gimana saya nyalakan tv power on nyala kedip 5 kali 1 2 3 4 5 on lalu tunggu sebentar oke tv sudah menyala lalu akan saya pasang antennya saya pasang anten ini oke terus bautnya saya kecangkan nah kayaknya ini hasilnya sama persis saya setel dulu bahkan fokus blue bagnya saya ini di saya setel ini masih bisa jernih tulisannya masih bisa jelas oke saya pasang speaker-speakernya saya cek suaranya saya naikkan volumenya saya akan ngecek suaranya suaranya kayaknya gak ada gak tahu ini soketnya lalu ini soketnya saya pasang di dulu barangkali ini disoketnya juga suaranya gak ada berarti coba saya pindah-pindah gambar sudah oke ini gambarnya agak menyimpit sedikit ini agak masuk saya setting dulu ini saya tata dulu di bagian harusnya tanya kayaknya kurang melebar saya akan masuk ke service modenya saya setting dulu orang kali ini bisa ditata saya tata dulu ya standby dan kodenya display menu mode power display saya coba display menu mode power display menu mode power berarti ini masuk ke service modenya display dulu pertama display kedua menu pertama display kedua menu ketiga mute keempat power saya setting di panelnya saja saya turunkan di bagian deflection ini ada tulisan deflection deflection arah program saya harapkan deflection option deflection lalu volume plus masuk ke bagian defleksi saya masuk ke bagian para bolanya para bola untuk meluruskan ayar seperti ini kan saya tambah atau saya kurangi berarti saya kurangi ini saya tambah tambah melengkung ke dalam ini saya kurangi ini bisa lurus ini saya kurangi menjadi selau 25 kebanyakan oke sudah lurus lalu saya masuk ke bagian masuk ke horizontal EW nya horizontal EW saya tambah 40 jadi sekitar saya kasih 42 saja tidak lebar lebar nanti terlalu lebar lalu ini di bagian ini bagian GTV ini agak ke samping iri ini saya posisikan di bagian horizontal shift akan akan saya arahkan ke horizontal shift ini akan saya tambah saya tambah 21 jadi 22 23 24 ini coba programnya saya pindah dulu saya cari ada logo yang bisa dibuat patokan TVRI saya mencari logo ini terlalu kesini RCTI juga ini desiar nah ini ANTV saya buat patokan ANTV berarti kurang menganan sedikit akan saya tambah 24 jadi 28 cukup segini 30 saya buat 30 oke sudah cukup lalu saya akan keluar keluar dari service mode saya matikan saja matikan standby coba saya nyalakan lagi TV sudah normal sudah kembali keluar dari service mode saya cek gambar nah ini sudah normal disini saya cek semua ini tidak terlalu keluar sudah masuk oke sudah keluar nah semuanya sudah oke nah ini kayaknya vertikalnya kurang saya lupa vertikalnya kayaknya kurang kurang lebar ke atas bawah saya masuk lagi ke service mode saya standby dulu lalu tekan lagi display lalu menu mute power on masuk sudah nyala lalu saya masuk ke di bagian deflection arah program saya pakai kontrol panel program kebawah lalu volume masuk ke sini saya masuk ke masuk ke vertikal AMP saya arahkan di posisi AMP ini AMP nya ada 18 saya naikkan saya naikkan 20 123 ini sudah naik saya buat sekitar sekitar 30 saja saya 30 kan saya coba program lain barangkali kurang trans sudah disini CTV sudah cukup saya cek semua saya cek kayaknya sudah cukup tidak terlalu ke atas indusiar sudah ini NTV sudah oke keluar dari service mode saya standby oke lalu saya nyalakan lagi start sudah cukup sudah normal oke lalu saya tutup kembali facing nya saya pasang kabel-kabel nya dulu Oke teman-teman semua Itulah sedikit masukan dari saya Yang sama-sama masih belajar Dan terus semangat Semangat belajar Untuk menjadi teknisi Atau tukang servis Yang menguasai Segala macam kerusakan Bisa mengatasinya Terima kasih Salam dari kami UJS Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh